Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita menandatangani MOU Penyelenggaraan Festival HAM yang ketujuh di Singkawang. Festival ini melalui perjalanan panjang dari awal perencanaannya yang sepenuhnya dari pemikiran INVIT dan Komunas HAM. KSP memberikan dukungan penuh atas inisiatif ini dan ini inline dengan apa yang telah dipikirkan oleh Pak Presiden, bahwa semua proses pembangunan baik pusat maupun daerah harus mengedepankan persoalan HAM. Jadi baik dari sisi pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, dan sebagainya supaya dikedepankan. Untuk itu kita bersyukur pada pagi hari ini terjadi penandatanganan dan kenapa Singkawang menjadi pilihan, karena tadi sudah disampaikan oleh Buda Putih V. Ada beberapa hal yang bernilai positif dari pemerintah Singkawang ini dan itu langsung berkontribusi bagi masyarakat khususnya di Singkawang. Dan ini nanti harapan kita dari sebuah festival ke festival berikutnya, ini menjadi faktor leverage, faktor pengungkit bagi daerah-daerah lain untuk mengikuti apa yang sudah bagus di sebuah daerah atas pelaksanaan HAM itu sendiri. Demikian dari saya, mungkin dari Mas, dari Invit, monggo silahkan. Terima kasih. Festival HAM yang ketujuh ini menjadi sebuah penanda lanjutan bagaimana sebuah sikap dari organisasi masyarakat sipil, kemudian Komnas HAM dan juga pemerintah dalam bersama-sama memberikan apresiasi dan merayakan capaian-capaian dalam penegakan dan penghormatan hak asli manusia di Indonesia. Hal-hal ini terus diupayakan dengan tidak melupakan beban-beban pekerjaan yang lazim dan ada di dalam setiap kegiatan pemerintahan dan negara di Indonesia ini. Tentulah ini sebuah capaian yang baik dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi tentang alasan yang disampaikan kenapa memilih Singkawang pada tahun ini. Salah satunya adalah capaian konsistensi kota Singkawang dalam menjadi kota yang toleran, yang sangat progresif dalam beberapa tahun. Mereka berada pada posisi kedua pada tahun beberapa tahun kemudian terus melakukan upaya-upaya pembelajaran dari tempat lain. Nah praktik-praktik baik seperti ini yang saya kira tadi seperti sampaikan oleh Pak Kepala KSP ini menjadi pengungkit bagi kota-kota lain untuk bisa menjadi lebih ramah HAM. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas. Bu Ketua Komnas HAM. Terima kasih. Komnas HAM bersama dengan KSP, INVIT dan pemerintah kota Singkawang akan bekerja sama untuk menyelenggarakan festival HAM yang ketujuh pada tahun ini. Bagi Komnas HAM ini juga merupakan peringatan dalam konteks 30 tahun Komnas HAM di mana kami juga ingin menyebarluaskan kepada publik bahwa kerja-kerja Komnas HAM tidak hanya mencakup penyelidikan-penyelidikan pelanggaran HAM tetapi juga upaya-upaya pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya melalui penguatan peran dari pemerintah daerah yaitu pemerintah kota dan kabupaten. Sesuai dengan salah satu alasan pemilihan kota Singkawang adalah salah satu dimensi toleransi yang tumbuh baik dan hidup di Singkawang, kita berharap ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya. Keminekaan adalah sebuah takdir bagi Indonesia tetapi keadilan, toleransi dan juga inklusivitas adalah sesuatu yang harus terus kita rawat bersama. Itulah harapan dan visi dari pelaksanaan festival HAM tahun 2023 di kota Singkawang nanti bulan Oktober. Kami mohon doa dan restu serta dukungan dari semua pihak dan rekan-rekan pers. Terima kasih. Terima kasih Ibu Isikirus. Berikutnya dari PJ Wali Kota Singkawang. Saya atas nama pemerintah kota Singkawang dan mewakili seluruh elemen masyarakat yang hidup Alhamdulillah sampai sejauh ini dalam koridor toleransi dan menghormati hak asasi manusia. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Staf Presidenan, Bapak Jenderal Kepenariwan Dr. Muldoko, Ibu Ketua Komnas HAM dan Ketua INPITS yang pagi ini sudah bersama-sama mendatangani MOU. Dan mempercayakan Kota Singkawang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival HAM yang ke-7 tahun 2023. Mudah-mudahan kepercayaan, harapan dari kita semua untuk penyelenggaraan Festival kali ini berjalan dengan baik. Dan bagaimana juga daerah-daerah lain di Indonesia, tentu kita berharap ekosistem, toleransi, dan menghormati hak asasi manusia ini menjadi bagian dari sebuah way of life kami sejak dahulu dan mudah-mudahan ke depan akan terus kami pelihara dalam sebuah semangat dinamika yang selalu untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.